ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Penulis akan merinci dan ini pembahasan yang ketiga Beliau memulai dengan pembahasan rincian miqat makaniya Kata beliau Wa miqatu ahli al-medinati Dul-Khulaifa Wa ahli al-Syami wa misra Wa magribi al-Juhfa Dan miqat penduduk medina adalah Dul-Khulaifa Wa ahli al-Syam wa misr wal-magrib Dan miqatnya penduduk Syam Syam itu wilayah luas dahulu Wilayah luas masuk di dalamnya sekarang ini Apa namanya Oman Masuk juga di dalamnya Yordania Masuk di dalamnya Suria Di Masjikus itu masuk wilayah Syam dahulu Wa misr Dan ini juga miqatnya penduduk Mesir Wal magrib dan penduduk Maroko Apa itu miqatnya al-Juhfa Itu yang kedua Wa ahli al-Yaman yalam-lam Dan miqat penduduk Yaman adalah Yalam-lam Wa ahli najidin karnun Dan miqatnya penduduk Najid Ya Najid itu maksudnya penduduk Taif kebelakang Riyad Kemudian wilayah Syarqiyah sana Semuanya miqatnya dari sini Dari karn Wa ahli al-Masyrik Dan miqat untuk penduduk masyrik Datu irq Datu irq Ahli al-Masyrik dari Irak ya Dan semisalnya Datu irq Nah jadi ini ada lima miqat Untuk miqat makaniya Ada lima Yang pertama dul-Hulaifah Yang kedua apa Juhfa Yang ketiga yalam-lam Yang keempat karnun Atau karnul manazil Dan yang kelima Datu Datu irq Ya Baik Jadi kalau ditanya tentang Apa itu miqat Itu miqat Lima ini Iya Baik Dari miqat ini Kalau kita lihat Di pembahasannya Ya Miqat itu Yang paling jauhnya Dari Mekah Itu Dul-Hulaifah Yang paling jauhnya dari Mekah Namanya Dul-Hulaifah Sekarang dikenal dengan nama Abiyar Ali Atau Bir Ali Ya Baik Ini miqat yang paling jauh Sebab Dia miqatnya dekat Kota Medina Begitu kita ke arah Mekah Keluar dari kota Medina Itu miqat Ya sekitar 420 kilo Dari Mekah Baik Terus miqat yang kedua Al-Juhfa Al-Juhfa ini miqatnya Penduduk Syam Miqatnya penduduk Syam Ya Orang Mesir Maghrib Semuanya lewat situ Juhfa Sekarang disebut dengan nama Rabiq Disebut dengan nama Rabiq Ini sekitar 186 kilo Dari Mekah Kemudian miqat yang ketiga Ya Lam Lam Ini miqatnya penduduk Yaman Ya Yang sekarang disebut dengan nama As-Sa'diya Disebut dengan nama As-Sa'diya Dan kita Indonesia Juga datang ke Mekah Melalui Yalam Lam ini Ini miqat kita juga Orang Indonesia Yalam Lam Baik Kemudian yang keempat Kornun Kornun disini maksudnya Kornul Manazil Kornul Manazil Ya kalau Yalam Lam tadi Jaraknya dari Mekah Sekitar 120 kilo As-Sa'diya Ya Baik Kemudian Kornul Manazil Kornul Manazil Sekarang disitu disebut dengan nama As-Sa'ilul Kabir Orang-orang setempat menyebutnya dengan nama As-Sa'ilul Kabir Ini miqatnya penduduk Najid Ya Dan ini miqat yang paling dekat dari Mekah Jaraknya cuma 78 kilo Kemudian terakhir Datu Irq Datu Irq Yang disebut sekarang ini dengan nama Abdoriba Dan ini miqatnya penduduk Irak Penduduk Irak Iya Datu Irq Irq itu Disekatakan Datu Irq Karena ada gunung disitu Gunung kecil disebut Irq Iya Jaraknya dari Mekah Sekitar 100 kilo Jaraknya dari Mekah Baik Jadi ini Miqat Dikatakan disini Oleh penulis Rahimahullah Wa hiya li ahliha Wa hiya li ahliha Wa li man marra alaiha min gairihim Miqat ini Miqat ini bagi ahlinya Bagi orang yang berada di wilayah itu Jadi siapa yang di wilayah itu Itu dia miqatnya disitu Iya Wa li man marra alaiha min gairihim Dan untuk selain penduduknya Siapa yang melaluinya lewat situ Itu miqatnya Siapa yang lewat disitu Maka itu adalah apa Itu adalah miqatnya Baik Jadi miqat ini Sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iya Ketentuan miqat itu Dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadith Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa qata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ati Ibn Abbas berkata Wa qata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Li ahli al-medina dal-hulaifa Nabi menjadikan miqat Untuk penduduk medina dal-hulaifa Wa li ahli syam al-juhfa Untuk penduduk syam juhfa Wa li ahli najidin kornan Dan untuk penduduk najid Ada kornal manazil Wa li ahli yaman yalamlam Dan untuk penduduk yaman ada yalamlam Memang di riwayat Bukhari dan Muslim Cuma empat disebut Nabi berkata Hunna lahunna Wa liman ata'alayhinna Min gairi ahlihinna Mimman yuridul hajj wal umrah Ya miqat ini untuk penghuninya Dan untuk siapa saja Yang melewati miqat ini Dari selain penghuninya Tapi syaratnya Dari orang yang hendak Haji dan apa Umrah Jadi kalau ada yang masuk ke Mekah Untuk dagang Untuk bisnis Dia masuk ke Mekah misalnya Karena ada keluarganya disana Dia kunjungi Dia dokter Masuk ke Meskah Karena ada orang yang mau dia obati Dia sakit Masuk ke Mekah Untuk berobat Bukan untuk haji dan umrah Maka disini Tidak ada hukum yang terkait Dengan miqat Untuknya Jelas ya Hukum miqat ini Khusus untuk siapa Orang yang haji Dan umrah Kalau dia haji dan umrah Tidak boleh dia lewati miqat Begitu saja Ada hukum yang terkait Dengannya Dia harus Ihlal dari situ Memulai Ihramnya Dari situ Jelas ya Kemudian di kelanjutan hadit Dikatakan Siapa yang Tempat tinggalnya sebelum itu Ya kalau dia tinggalnya Lebih dekat ke Mekah Miqat di belakangnya Maka Miqat dia dari Tempat tinggal dia Demikian pula penduduk Mekah Penduduk Mekah itu Mereka Berihlal darinya Iya Ini kalau haji ya Baik Untuk penduduk Mekah Diterangkan hukum khusus disini Oleh penulis Rahimahullahu Ta'ala Baik Jadi sampai sini dipahami ya Apa yang dimaksud Dengan miqat ini Iya Maka dari sini Dari sini bisa dipahami ya Kesalahan yang banyak terjadi Di Jumah haji kita Mereka Menjadikan miqatnya di Jeddah Iya Nanti begitu sampai ke Jeddah Baru Melakukan apa Melakukan ikhram di Jeddah Ini keliru ya Ini keliru Keluar dari Apa yang ditentukan oleh Nabi Rasulullah yang memberi Ketentuan miqat itu tadi Iya Dan miqat yang kelima tadi Untuk Datu Irk Itu ada di dalam hadith Jabir Iya Ada di dalam hadith Jabir Dimana dikatakan Wa mahillu ahli l'Irak Min dati Irk Dan miqatnya penduduk Irak Itu dari datu Irk Baik Jadi wajib melewati Miqat ini Ya Melewati miqat Nggak mesti dia berada di miqat Masuk ke dalamnya Yang dimaksudkan adalah Dia jangan melewati miqat Sejajar dengannya Kecuali dia melakukan apa Ikhram Karena itu kalau kita naik pesawat Yang nggak mesti tuh pesawatnya Turun dulu ke miqat Jelas ya Seorang dari atas pesawat Dia memakai ikhram Ketika sudah Mendekati miqat Itu bisa diumumkan nanti Biasanya diumumkan di pesawat Kalau pesawat-pesawat misalnya Saudia Irland memang Dia umumkan ya Jadi Misalnya 10 menit lagi Kita akan mendekati miqat Dia umumkan Baik Nah ini yang menjadi masalah Jemaah haji Yang datang di gelombang kedua Gelombang kedua itu Langsung ke Mekah Kalau gelombang pertama kan Mereka ke Medina Nanti miqat dari Medina bisa Tapi kalau gelombang kedua itu Langsung masuk ke Mekah Kalau langsung masuk ke Mekah Maka dia pakai kain ikhram Di atas pesawat Ya Jelas ya Pakai kain ikhramnya Dari atas pesawat Dan itu mudah dilakukan Alhamdulillah Mungkin dia pakai Dalaman ikhram Dia tutup dengan baju biasa Pakai jubat Nanti begitu naik ke pesawat Ya sisa Sudah dekat Dia lepas saja bajunya Yang bukan dipakai untuk ikhram Terus dia kenakan Tutup atasnya Untuk ikhramnya Maka selesai Itu dimudahkan Ya cuman banyak manusia Yang menganggap sulit hal tersebut Ya jelas ya Jadi dari kekeliruan Kalau mereka lewat dari miqat Nah itu ada kewajiban Namanya Dia tinggalkan kewajiban Ada hukum Kalau meninggalkan kewajiban Harus bayar dam Dia harus Menyumuli sekor kambing Dibagikan dagingnya Dimana Di tanah haram Ya Itu bagi siapa yang Melanggar Melewatinya Baik Jadi ini hukum Terkait dengan miqat Harus diketahui Kemudian kata penulis Rahimahullah Ya disini beliau Terangkan Ya